Intro Sebanyak 74 warga Desa Cempa Kecamatan Hinaik Kabupaten Langkat Sumatera Utara hingga hari ini Rabu 9, November tahun 2022 masih bertahan di Posko Pengungsian Beskem Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara Warga yang mengungsi sejak 4 hari yang lalu tersebut karena rumah mereka terendam hingga 50 cm Warga yang mengungsi sebagian besar merupakan kaum perempuan dan anak-anak sedangkan para lelaki masih bertahan di rumah mereka menunggu air suruh Warga juga membawa serta barang-barang dan peralatan masak untuk memasak makanan di lokasi Pengungsian Salah seorang warga Zainab menyatakan dirinya mengungsi bersama keluarganya karena rumah mereka telah terendam bangkit hingga lutut orang dewasa dan tidak kunjung suruh Saat ini warga di pengungsian masih membutuhkan bantuan bahan-bahan untuk keperluan makan sehari Hari Hal yang sama disampaikan oleh pengungsi lainnya Saumian yang mengungsi bersama keluarganya karena tidak bisa beraktifitas di rumah karena kondisi air yang masih tinggi Rumah kami di Perumnas Cempa tenggelam hingga 1 meter udar saumian Kak Jainab Kak Jainab Kak Jainab sudah berapa malam disini? 2, 3 malam Kalau kondisi di penampungan ini seperti apa Kak? Kalau kalian pandangkan kalian sebagai pengungsi udah gimana? Apa yang kalian harapkan gitu Kak? Maksudnya tempat tidur atau apa? Ya ini kayak gini lah, macam mana lagi? Kayak gini ya? Nggak digunakan banyak banget Kalau apa? Kapan-kapan logistik makan atau apa cukup? Terpenuhnya bagaimana Kak? Terpenuhi nggak Kaseh? Tepenuhi nggak masak? Terpenuhi? Bantuannya terpenuhi nggak masak? Masak sendiri Masak sendiri Masak sendiri Sendiri masaknya Ya ada juga bantuan tapi masak-masak sendiri lah gitu Nah bantuannya ada juga Tapi kena tadi kena nggak ada Tapi masak-masak sendiri sendiri lah Jadi Kak, udah ada keluhan planning anak-anak sehatnya semua keluargan? Ya ini batuk Batuk juga? Udah terus serang Ada yang emang semang tuh udah baik lah Udah sembuh ya Kalau ketinggian air sendiri di rumah Kakak? Berapa lah? Selutut Selutut ya Tapi kakak nih katanya nambah lagi Nambah lagi nih sekarang? Jadi Kakak lebih nyaman di posko ini gitu Kak ya? Iya lah Nah ini anak sekolah kan Mikirkan anak sekolah Kalau dalam kan Kak ya keluar Apa gue kira-kira yang gue tokan lagi tuh? Selimut Selimut Kayak tikat-tikatnya gitu nih Jadi tidur di hamparan ini aja lah Iya lah Ibu dengan ibu siapa? Ibu Salmiah Ibu kesini sama siapa? Satu keluarga Satu keluarga Berapa orang keluarganya? Lima kami Lima orang Sudah nginap berapa lama? Tiga malam Ibu kalau di posko ini Apa kira-kira yang kekurangan yang dibutuhkan pengumus ini? Saya kira belum ada yang kurang Belum ada yang kurang ya Masih mencukup ya? Kalau dengan pakan ya sendiri makan atau apa? Iya cukup Itu dari swadaya? Iya dari posko Dari Bantuan dan luar lah Oh sudah ada bantuan Kalau masak Orang yang disini lah ya Iya Jadi untuk makanan sendiri Soalnya Dari Saat ini sejumlah personil Brimok Polga Sumatera Utara telah mendirikan posko pengungsian dan dapur Umum sementara di sekitar lokasi untuk membantu warga yang sedang mengungsi Dari Langkat Sumatera Utara Tim Liputan BNewsTV BNewsTV